Nyai diam, tapi kenapa disenggol terus? Ya memang begitulah Instagram, eh Instagram, ya memang begitulah karakter mereka. Jenggel itu maksudnya apa? Jenggel itu maksudnya untuk semua perempuan Indonesia yang sudah melahirkan. Permasalahan Nikita Mizani dengan Dewi Persik nampaknya jauh dari kata selesai. Keduanya kini makin paras. Dewi Persik menelpon Nikita Mizani marah-marah kepada Nikita Mizani dan dibalas Nikita Mizani. Bahkan kini Nikita Mizani sempat menyentil sosok Dewi Persik yang menyebutkan kalau rahimnya rahim kutukan, kali ini menyebutkan kalau Dewi Persik main dukun. Bahkan Dewi Persik membangunkan rumah untuk dukun tersebut agar Dewi Persik tetap eksis di dunia pertelevisian dan Dewi Persik tetap terlihat cantik padahal Dewi Persik menggunakan dukun menurut Nikita Mizani. Kalau dia main dukun, iya dia mah mainnya sama dukun. Rumah dukunnya aja dibikinin tuh. Jadi dia sibuk pecitraan, live Instagram pake mau kena. Eh ke juga bisa cuman ngapainnya mah. Karena ibadah itu cukup kita dan Tuhan yang tahu bukan untuk dipertontonkan. Ibadah itu bukan untuk dipertontonkan supaya dilihat orang, ih alhamdulillah ya abis sholat. Menyebutkan artis Jember ini main dukun, punya suami pengangguran, selalu ngikutin Dewi Persik kemanapun Dewi Persik pergi, tak ada penghasilan, tak ada uang. Bekas penonton bayaran yang dulu hanya dibayar 50 ribu per acara. Nikita Mizani merasa lebih menang dari Dewi Persik. Masalah dirinya punya anak, punya tiga anak, bahkan masalah lelaki, Nikita Mizani tak pernah mendapatkan gembel menurutnya. Kali ini dengan penuh kebanggaan Nikita Mizani yakin, masalah membukti Nikita Mizani tahu kalau Dewi Persik atau DP yang disebutkannya main dukun untuk memperlancar popularitasnya. Jadi si Burik, ada Whatsapp Eike. Maki-maki. Eh gua maki-maki balik di Whatsapp. Eh dia merong-merong lagi. Dia pikir orang kalau dimaki diam kali ya. Oh tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Kalau dimaki harus dibales maki, yang penting jangan duluan. Kalau duluan gak boleh. Enggak, ibadah ya ibadah. Ibadah itu memang sudah kewajiban umat Islam, apalagi yang beragama Islam. Jadi jangan dipamer-pamerin. Kalau si Burik namanya juga gak sekolah. Jadi kalau mulut dia pedes ya dimaklumin saja netizen yang nanti contoh. Katanya semua Oplas mukanya enggak, cuman hidung aja. Kan dari dulu mah, gua mah ngomong kalau Oplas. Tidak ada yang ditutup-tutupin dalam hidup ini. Hidup saya punya netizen Republik Indonesia. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax